Hari ke-54, David Jalani Terapi berjalan untuk terakhir kalinya sebelum pulang ke rumah. David Jalani Terapi berjalan sendiri, perawat hanya mengontrol dan berjaga-jaga. Video ini diposting ayah David Jonathan Latumahina di akun Twitter pribadinya, Jumat 14 April 2023. Setelah sholat Jumat bersama, terlihat David sudah mengenakan baju kaos hitam dan celana pendek untuk jalani terapi di detik-detik terakhirnya berada di rumah sakit mayapada. Langkah demi langkah ditapaki David meski masih terlihat sedikit goyang karena belum ada keseimbangan. Namun David yang seorang pejuang, tak mau jika harus dibantu oleh perawat yang berada di sampingnya. Seolah ingin melawan rasa sakit yang dideritanya, Ananda David terus melangkah sedikit demi sedikit. David adalah anak kesayangan dari ibu-ibu online yang senantiasa memberikan doa untuk kesembuhannya secara total. Begitu juga yang terjadi pada salah satu ibu ini. Ia membalas postingan ayah Joe dengan mengatakan, Paling gak kuat kalau baca dampak beri luka cedera otak. Ingatan kembali seperti anak bayi masih lambat merespon perintah-perintah sederhana. Setiap lihat berita David ini, auto keingat anak sendiri. Saya belum tentu sekuat Joe kalau saat ini di posisi dia. Lekas pulih David. Dan jangan ada maaf untuk Mario. Semangat terus ibu pengacara. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya. Agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.